Yang berbersa setelah diberlakukannya peraturan bahwa truk batubara tidak boleh lagi melewati jalanan kota Jambi. Sampai saat ini Pemkot berhasil mengamankan 3 kendaraan batubara yang mencoba melewati jalanan kota Jambi dan akan segera disidangkan. Setelah ditetapkannya peraturan yang melarang truk angkutan batubara melewati jalan kota Jambi sampai kini terlihat efektif. Meskipun begitu, masih ada super truk nakal yang mencoba melewati jalanan kota Jambi dan berhasil diamankan oleh tim gabungan yang kini akan disidang. Hal ini disampaikan langsung oleh wali kota Jambi, Sarif Fasha. Dijelaskannya saat ini sudah ada 3 kendaraan yang berhasil diamankan petugas dan akan segera disidang. Fasha juga menyampaikan saat ini baru satu yang masuk tahap pemberkasan di pihak kejaksaan dan tinggal menunggu P21 serta pelimpahan ke pengadilan yang tinggal menunggu jadwal sidang. Setelah itu Fasha juga menuturkan, pihaknya akan mengupayakan agar sidang tersebut dilakukan di tempat terbuka yakni di halaman damkar agar bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Fasha juga menegaskan dana hasil denda nantinya tidak akan masuk ke kantong pribadi, melainkan masuk ke kas daerah. Mengenai pertanyaan masyarakat juga terkait tindak lanjut penangkapan angkutan batubara yang masuk ke kota Jambi yang pertama sudah ada 3 kendaraan yang diamankan. Yang satu, yang pertama sudah dalam tahap pemberkasan di pihak kejaksaan tinggal menunggu P21 dan pelimpahan dan pelimpahan ke pengadilan untuk dijadwalkan sidangnya nanti. Jadi sidang ini nanti kita upayakan di sidang di tempat terbuka nanti, mungkin di halaman damkar nanti. Jadi bisa masyarakat menonton. Kemudian dana hasil denda ini nanti akan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi tidak. Atau dananya nanti tidak dilaporkan, dananya pasti dilaporkan. Jadi jangan sampai masyarakat berasumsi bahwa dana denda-denda tersebut nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi tetap masuk ke kas daerah nanti. Bazil, Lili Scarlina, Cek TV melaporkan.